Indra Syafri mencoret dua pemain langganan Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. Mereka adalah Sultan Ziko dan Randy Julian Shah. Mengapa? Seperti diketahui, Indra Syafri jadi pelatih Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Ajang tersebut akan berlangsung pada 5 sampai tanggal 17 Mei mendatang. Timnas Indonesia U22 sudah jalani training camp TC. Beberapa nama-nama baru dipanggil, ada juga nama-nama lama yang dicoret. Sultan Ziko dan Randy Julian Shah yang biasanya langganan Timnas Indonesia justru dicoret. Indra Syafri punya alasannya, karena kualitasnya tidak bagus, kami pulangkan, kata Indra di lapangan ABC, Senayan, Sabtu. Sultan Ziko pernah membela Timnas U16, Timnas U18, dan U19. Ziko merupakan top skor kualifikasi Piala Asia U16 2018. Kalau Randy Julian Shah, pernah bermain di Timnas U17 dan Timnas U19. Asal tahu saja, keduanya merupakan pemain yang membawa Indonesia juara Piala AFF U16 2018. Semuanya kami pantau di medical, psikotest, tes iki, semua kita lakukan. Akumulasi dari penilaian itu yang kita pilih. Termasuk pertanyaan tadi soal Ziko dan Randy, enggak adil dong saya. Walau dulunya pemain tim nasional, yang kita pilih adalah kualitas terkini, ucap Indra. Indra Syafri sudah memulangkan total 17 orang dari 34 pemain yang dipanggil pada TC SEA Games 2023 tahap pertama. Sebagai gantinya, pelatih berusia 60 tahun itu memanggil 17 nama baru. Mayoritas 17 pemain baru yang dipanggilnya adalah pemain dari klub-klub Liga 2. Namun ada pula pemain Liga 1 yang turut di bawah. Kemarin kami sudah pulangkan 17 pemain, dan 17 pemain masih tetap mayoritas pemain Liga 2. Ada dari Persebaya, jadi ini gabungan Liga 1 dan Liga 2, ujar Indra. Saya ingin melihat potensi mereka dan kalau sudah masuk tahap latihan kemudian prospektif, mereka bisa jadi pesaing pemain-pemain reguler Liga 1. Setelah ini, pemain-pemain Liga 1 akan dipanggil tanggal 1 April, tutupnya.